Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali channel Alpharimek Oke nih jadi kesempatan kali ini saya pengen tutorial tentang bagaimana cara untuk melihat transfer masuk atau keluar di aplikasi mbanking BCA temen-temen ya Nah atau aplikasinya itu namanya BCA mobile kalau kalian sudah install dan sudah verifikasi kalian bisa mengecek transfer masuk dan keluar uang kalian di aplikasi ini temen-temen ya Nah caranya juga cukup simpel tinggal kalian buka aja aplikasinya di sini Nah kalau kalian sudah verifikasi dan sudah membuat kode aksesnya tinggal kalian masukin aja kode aksesnya Nah kalau sudah kalian masukin kode aksesnya tinggalkan klik aja login di sini nanti bakal langsung muncul tampilan bisa mobilnya di sini menemuduhnya cukup banyak di sini tinggal kalian beli aja di bagian M info ya kalian klik kemudian kalian pilih aja mutasi rekening kalau kalian pengen melihat riwayat transfer kalian temen-temen ya tinggalkan klik kemudian tinggal kalian tungguin ya temen-temen ya di sini Nah di sini bakalan muncul nomor rekeningnya dan jenis transaksi yang bisa kalian pilih entah itu uang masuk uang keluar atau transfer gear in gear out juga Nah di sini kalian hanya bisa melihat periode mutasi yang dapat dapat dipilih itu cuma tujuh hari kebelakang memennya ini juga bisa untuk eh 30 hari kalau nggak salah ini kita coba aja ya 30 hari kebelakang kita coba dan ternyata nggak bisa jadi periode mutasinya itu cuma tujuh hari teman-teman ya Nah jadi kita pilih aja tujuh hari kebelakang sekarang tanggal 24 berarti tanggal 18 ya Jadi kalau sudah tinggalkan klik aja oke nah terus tinggalkan klik aja disini send terus langkah terakhir yaitu kita harus memverifikasi pin kita nah disini saya mau verifikasi dulu pin saya ya temen-temen ya Nah kalau sudah kalian masukin pin kalian yang sebanyak 6 digit itu langsung aja klik oke nah nanti bakal langsung muncul riwayat dari transfer kalian selama tujuh hari hari terakhir ya Nah di sini kalau yang merah itu uang keluar kalau yang biru ini berarti uang masuk temen-temen ya Nah di sini ada beberapa informasinya ya ini juga ada biaya admin ya 7500 ya lumayan lah BCA itu kalau motong ini 7500 W perbulan eh Oke gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment dan subscribe bye see you on next video